Intro Halo internet, Bang Skrot disini dan welcome back to video Mobile Legends Sesuai judulnya nih disini gue pengen ngasih tau lu agar lu lebih paham apa saja istilah-istilah yang sering dipake kalo lu main MOBA Biar lu bisa keliatan lebih jago dan lebih keren lagi mainnya nih Iya apa saja kah itu sebelumnya gue pengen ngasih tau gue masih mengadakan giveaway setiap hari Jumat Jadi kalo lu pengen berkesempatan mendapatkan skin gratis di hari Jumat Jangan lupa caranya tinggal nge-subscribe channel Bang Skrot dan nge-follow Instagramnya Dan liat Instagramnya disitu akan ada cara-cara untuk mendapatkan giveawaynya Simple dan mudah kalo sama gue emang gak usah ribet-ribet dah Dan iya back to topic kita akan langsung mulai Yang pertama adalah AFK atau Away From Keyboard Itu adalah player yang meninggalkan pertandingan secara sengaja atau gak sengaja Gak sengaja karena masalah koneksi atau kan misalkan HPnya meledak Atau kalo sengaja itu dia sengaja nge-quit game karena marah ataupun kesal Yang kedua adalah AI Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan bot atau komputer Kalo misalkan lu main mode versus AI berarti lu main dengan komputer atau bot Nah beda lagi nih kalo misalkan untuk jalur atau lane Bot itu adalah bottom lane jalur bawah yang sebelah sini Mid adalah middle lane jalur tengah Top adalah top lane jalur atas Mid biasanya diprioritaskan untuk marksman ataupun kalo gak ada marksman untuk mage yang bisa solo Yang selanjutnya adalah buff Buff ada dua buff efek yang didapat dari monster di jungle Itu adalah untuk mempermudah lu menambahkan stats tambahan dalam bermain Kalo misalkan lu ngedengernya hero di buff Artinya hero tersebut sudah diperbaiki atau ditambahkan statsnya atau kelebihan-kelebihannya sehingga lebih baik dari sebelumnya Yang selanjutnya adalah buta map Kalo lu disebut buta map berarti lu orang yang jarang liat map Karena buta map ini artinya timnya sedang war Lu malah jungling atau lu malah main sendirian Nge-push sendirian yang harusnya lu ikutan war Dan lu malah gak nge-check map Yang selanjutnya adalah cooldown atau CD Itu adalah waktu yang dibutuhkan sampai skill lu bisa digunakan kembali Critical Critical adalah damage tambahan di atas serangan normal Biasanya gak setiap saat keluar ada change atau kemungkinannya Yang selanjutnya adalah disable Disable adalah kemampuan hero untuk ngebuat hero lawannya tidak bisa ngapa-ngapain kecuali jalan Contohnya adalah skillnya Nana yang ngebuat dia jadi kelinci Early game itu adalah tahap awal-awal ketika hero-heronya masih lemah dan itemnya belum jadi Feeder atau feed ini adalah istilah untuk player yang sering mati atau ngasih kill ke musuhnya Fontaine atau markas biasanya ini adalah tempat awal nge-spawn ketika lu mati ataupun ketika lu pengen ngisi darah GG adalah good game kalau misalnya lu bilang good game ke tim lawan berarti tim lawan bermain dengan baik Tetapi kalau lu bilang GG Kagura berarti Kagura yang tersebut yang bermain dengan baik Selanjutnya adalah GGWP itu adalah dari good game well played Kalau misalkan game tersebut sangatlah seru biasanya orang menyebutnya GGWP itu udah maling mantep banget Misalkan gamenya sejam gitu haras haras itu uji cilawan atau ngurangin darah lawan sepelan-pelan dengan serangan berjarak biasanya Kalau misalnya temen lu bilang haras berarti lu harus nyerang dia tanpa lu sendiri keserang Imba atau imbalance biasanya dikasih ke hero-hero yang mempunyai spell atau skill terlalu kuat Yang selanjutnya adalah jungling atau jungle yaitu lu nge-kill monster di hutan untuk mendapatkan XP dan gold Yang selanjutnya adalah kill, ya lu tau lah ngebunuh lawan untuk mendapatkan skor tambahan Killsteel, nah ini yang masih orang jarang tau Killsteel atau KS itu kalau misalkan lu udah nyekaratin musuh dan tiba-tiba Odora datang cuma menggunain skill 1 Dan musuh yang lu sekaratin tersebut mati, dia itu namanya killsteel atau biasanya disebut dengan nyampah Late game itu adalah pertandingan di akhir-akhir ketika level-levelnya sudah tinggi dan item-item heronya sudah jadi Legendary Legendary itu nge-kill 7 musuh atau lebih tanpa mati Lifesteel, efek untuk menghisap darah target ketika lu menyerang Jadi lu mengambil darah musuh setiap kali lu menyerang dia Lalu ada Lord, Lord adalah jungle monster yang besar Kalau dia di-kill dia akan membantu lu untuk menyerang base lawan di beberapa detik selanjutnya Lalu ada Mabar atau main bareng Main bareng bisa juga dibilang party bermain bersama teman-teman facebook ataupun teman-teman di fanbase lu Magic penetration, ini adalah item yang digunakan untuk menembus pertahanan magic lawan Biasanya digunakan oleh mage, mage untuk hero-hero yang kuat dan tebal seperti tank Nah kebalikannya adalah magic resistant, ini kalau misalkan lawan banyak sekali mage atau mage Terserah nyebutnya apa Agar damage magicnya tidak terlalu sakit-sakit banget MM atau marksman Marksman itu menuju ke hero yang mempunyai serangan jarak jauh dan bisa sakit di akhir-akhir late game MVP atau most valuable player atau permain terbaik Secara perhitungan game dari nge-killnya, assistnya ataupun matinya Yang paling sering adalah nerf Nerf itu adalah penurunan skill efek atau kemampuan di sebuah hero ataupun item Karena terlalu kuat ataupun imba Lalu ada noob yang sering nih, noob, newbie Kalau misalkan newbie, newbie itu orang yang baru main Kalau misalkan noob, NOB itu orang yang sudah lama main tetapi masih gak jago-jago duang Itu adalah bedanya Lalu adalah OP, overpower atau terlalu kuat Kalau misalkan hero tersebut sangatlah kuat di atas kekuatan hero-hero lainnya Lalu ada physical penetration Ini adalah item atau efek yang dapat membuat serangan sakit walaupun musuh masih banyak armornya Report, report adalah lapor Ngelaporin orang atau player atau hero karena kesalahan dia tertentu Roam atau roaming ini adalah istilah yang digunakan untuk kalau hero-hero tersebut berpindah-pindah lens secara sering Lalu ada role, role itu yang kalian tahu seperti marksman, mage, terusnya assassin Itu adalah yang namanya role atau peran sebuah hero dalam game Lalu ada solo, solo itu bermain sendirian di sebuah jalur Kalau misalkan ada yang minta solo mid, dia minta mid sendiri Solo top dan solo bot sama seperti itu Dan stun itu lebih dari disable Karena efeknya sama tetapi membuat musuh bener-bener gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa jalan, gak bisa ngeluarin spell dan bener-bener gak bisa apa-apa Lalu ada town Town itu yang membuat musuh menyerang dirinya Ini adalah spell yang dipunyai oleh Gatot Kaca Agar FM ataupun assassin lainnya terlindungi oleh tank tersebut Lalu ada teleport Teleport adalah balik ke fountain secara cepat atau instant Lalu ada turtle Turtle ini temannya si Lord Sebelum Lord keluar ada turtle Kalau dibunuh dia akan memberikan XP dan gold kepada si grup tim Lalu ada ulti atau ultimate Keluarin ultinya bro Ultinya itu adalah skill ketiga biasanya Kalau ada si Zark seberarti skill keempat Atau skill terakhirlah pokoknya Yang merupakan skill yang diandalkan Yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa Dan yang terakhir adalah win rate atau rasio kemenangan lu dalam bermain game So ya itu dia beberapa istilah-istilah penting Nah apakah ada yang kelewatan atau lu mempunyai istilah-istilah lain yang gak gua masukkan disini Silahkan ditulis di kolom komentar biar menambah pengetahuan dan bisa lebih pintar lagi main mobile legendnya Ini sangatlah penting untuk memperlancar komunikasi lu Dan ya sepertinya itu dia untuk video kali ini Kalau misalkan video ini bermanfaat Jangan pernah lupa untuk di-share ke temen-temen kalian Dan ya gua ingetin sekali lagi Gua ngadain giveaway Diikutin saja cara-caranya Sangatlah mudah dan gampang Dan ya seperti itu dia untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di mobile legend berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax